Halo Pemerintah Cumi Lovers, hari ini di hari Kamis, kebetulan di hari ini juga tepat di tanggal 17 bulan 10 tahun 2024. Saat ini saya, Dia dari CumiCumi.com, hari ini mengambarkan update terbaru dari lokasi ada rumah dari keluarga Fadel Ahmad Bajideh. Fadel Bajideh yang kita kenal untuk saat ini, hari ini kita terlihat seperti bisa dilihat ya, untuk rumah dari Fadel Bajideh saat ini dalam sudah ada perkembangan proses renovasi ya. Pemerintah Cumi Lovers, sudah terlihat dari pembangunannya juga sudah hampir sekitar bisa dikatakan 60% lah, 60-70% kita lihat ya, Pemerintah Cumi Lovers. Pemerintah Cumi Lovers, bisa dilihat seperti ini perkembangan rumahnya dari keluarga Fadel ya, yang kita tahu kemarin juga ya, Pemerintah Cumi Lovers sedikit mengupdate nih, untuk berita dari Fadel Bajideh yang sempat dilaporkan oleh keluarga dari Kaniki sendiri, perihal anaknya. Nah, lalu kemarin itu ada info mengatakan bahwa Fadel akan diperiksa kembali besok gitu di hari Jumat. Namun, tadi saya sempat berkonfirmasi ke pihak Fadel yang di mana diwakilkan oleh Kak Martin, yang di mana sudah dikatakan oleh Kak Martin untuk pemeriksaan Fadel besok itu tidak ada yang namanya pemanggilan untuk Fadel ya, Pemerintah Cumi Lovers gitu. Yang kita tahu juga kemarin, berapa kali juga sudah ada dari tim kuasa hukum keluarga Fadel, yaitu Bang Rasman Arif Nasution, yang di mana beliau juga sudah beberapa kali mengkonfirmasi perihal laporan-laporan yang di mana sedikit menyudutkan pihak kliennya begitu ya, Pemerintah Cumi Lovers. Dan beliau kemarin sudah mengkonfirmasi tentang berita-berita yang ada, bahwa itu berita itu hoak, lalu katanya itu akun tersebut akan dilaporkan oleh pihak Kak Nikita Mirzani, itu pun sudah dikatakan, tadi sempat dikonfirmasi bahwa menurut Kak Martin, itu bukanlah akun dari orang tuanya, yaitu dari ibunya bukan ya, Pemerintah Cumi Lovers. Anak dari, kakak dari Fadel sendiri sudah mewakilkan ya, Pemerintah Cumi Lovers, untuk menjawab nih, atau menentang begitu. menentang akun-akun yang bisa dibilang menyelekan atau menjatuhkan sang ibu itu tidak benar ya, Pemerintah Cumi Lovers. Lalu, tadi sudah dikatakan, kemarin juga sempat ada berita yang mengatakan bahwa Kak Nikita ingin merubuhkan rumah Fadel berjidik yang diduga dalam proses pembangunannya tersebut adalah adalah dana atau uang yang yang saya dikatakan milik dari Laura yang ditransfer ke keluarga Fadel. Namun, dari keluarga Fadel tadi sudah dikonfirmasi bahwa tidak ada yang namanya uang Laura untuk proses pembangunan rumah ini, ya, Pemerintah Cumi Lovers. Yang saat ini yang kita tahu proses dari pelaporan Kak Nikita melaporkan Pak Del Bajideh dan keluarga ini masih berjalan. Namun, ya kita lihat saja ya, Pemerintah Cumi Lovers kedepannya seperti apa. Dan kita tahu juga beberapa saat waktu lalu, minggu lalu itu Kak Niki sempat ke Komisi Perlindungan Korban dan Saksi ya yang dimana dia mengajukan untuk pelaporan sebut untuk melindungi seorang anak begitu karena katanya diduga ada seseorang yang dimana yang dimana kemarin diduga ya, Pemerintah Cumi Lovers ada pihak Fadil ingin bertemu dengan Laura di rumah aman tetapi semuanya sudah dibantah oleh pihak keluarga Fadil ya terutama sudah diwakilkan oleh Bang Resman Arief Nasutian selaku tim kuasa ketua ketua tim kuasa hukum dari keluarga Fadil Bajideh begitu kita lihat Pemerintah Cumi Lovers juga sudah mulai saya terlihat sudah berjalan ya Pemerintah Cumi Lovers sudah terlihat jelas dan tadi sudah dikatakan bahwa sudah dipastikan menurut Kak Martin tidak ada satu pun uang dari Laura sudah digunakan untuk proses pembangunan atau renovasi rumah dari keluarga Fadil itu tidak ada sudah dibantah oleh keluarga Fadil ya Pemerintah Cumi Lovers kita lihat proses pembangunannya seperti apa kita sedikit memulik bahwa kanan katanya rumah di bagian atas akan dibuat studio untuk latihan Fadil ya gitu kalau misalnya selamat menikmati baik keluarga Fadil keluarga Fadil Bajideh Pemisa Cumi Lovers terima kasih selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati